KASUS PERUNDUNGAN Terhadap potensi bullying di kalangan pelajar Saiful Huda mengungkapkan Banyak kasus perundungan dilakukan pelajar secara berkelompok Di sisi lain, di era digital saat ini Semua kalangan, termasuk pelajar Menjadi familiar dengan gadget Sehingga mudah mengakses berbagai konten dan informasi di internet Termasuk konten kekerasan dan pornografi Untuk itu, pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang intensif Terhadap perilaku para pelajar yang selalu berkelompok Karena dikhawatirkan mempraktekan konten-konten kekerasan kepada pelajar lain Selama ini kan proteksinya Dilakukan masih secara longgar Dan secara teknis Pembatasan diserahkan kepada orang tua Terus kemudian oleh anaknya sendiri Dengan mengatur fiturnya Dan seterusnya gak bisa Saya kira model semacam ini Sudah terbukti tidak efektif Ini langsung saja pemerintah Semua konten yang masuk Platform media yang masuk di Indonesia Diproteksi dari konten yang semacam itu Saiful Huda menambahkan Kemendikudristek dan seluruh dinas pendidikan di Indonesia Belum maksimal melakukan upaya terstruktur Sistematis dan masif Dalam mencegah perundungan di satuan pendidikan Penanganan perundungan masih bersifat parsial Cenderung tertangani setelah marak atau viral di publik Fitian dan Domi TVR Parlemen melaporkan